Halo guys, selamat datang di channel Wallace Gaming Oke guys, di video kali ini, gue pengen berbagi tips main jungler atau hyper untuk solo player Supaya kemungkinan untuk menangnya jadi besar Oke guys, buat kalian yang sering main solo, terutama player jungler atau hyper Tonton aja dah, videonya sampe habis Tenang, durasi videonya gak lama kok, jadi aman buat kalian yang kuotanya udah sekarat Oke guys, let's begin Oke guys, sebelum masuk ke poin intinya, gue mau ngasih penjelasan sedikit tentang role jungler sama hyper Jadi, yang dimaksud dengan role jungler, yaitu hero yang tugasnya ambil monster hutan Seperti buff, little wonder, turtle, dan monster hutan lainnya Lalu, yang dimaksud dengan hyper, yaitu hero yang wajib mengambil 2 buff Dan kalau bisa, habisin semua monster hutan yang ada di map Tapi intinya, role jungler ataupun hyper itu sama saja ya, sama-sama menggunakan spell retreat Cuma sebutannya aja yang beda, kalau hyper dengan core baru beda Oke lanjut Jadi, ketika kalian lagi bermain solo rank ataupun klasik dan kalian ingin bermain sebagai hero hyper Kalian harus pede, anggap saja kalian yang paling jago di tim kalian Apa fungsinya begitu? Fungsinya, supaya kita bermain dengan santai, tidak seperti sendang di bawah tekanan Sehingga permainan kita lebih terarah Lalu, selain pede, saat kalian bermain hyper solo rank, kalian harus bermain dengan gaya permainan kalian sendiri Gak usah terpengaruh dengan gaya permainan tim kalian Contoh, misalnya, tim kalian gaya permainannya suka rusuh di daerah lawan atau barbar Sedangkan, kalian biasanya bermain dengan gaya permainan yang santai, gak rusuh Jadi, kalian gak usah ngikutin gaya permainan mereka Karena, kalau kita gak terbiasa dengan gaya permainannya Kemungkinan, kita bakalan kesusahan atau bahkan kita malah jadi feeder Karena ngikutin gaya permainan mereka Dan begitu pula sebaliknya Jika kita biasanya main dengan gaya permainan yang barbar, suka rusuh Maka, bermainlah tetap seperti itu Walaupun, tim kalian gaya permainannya santai Tapi ya, karena kita bermain solo sebagai hyper Dan gaya permainan kita barbar atau lebih tepatnya agresif Maka, kita harus lebih perhitungkan lagi setiap pergerakan hero dan skill yang kita gunakan Karena, jika kita main di partian Dengan gaya agresif, kita terbiasa ada yang backup Nah, karena kita bermain solo Kemungkinan, ada yang backup saat kita bermain agresif Kemungkinannya itu sangat kecil Ya, intinya, bermainlah dengan gaya permainan kalian sendiri Dan perlu kalian ketahui, merusuh buff lawan tidak menjamin kemenangan Jadi, ketika di early game, buff kalian dirusuh oleh lawan Dan kalian ingin merusuh balik, lebih baik kalian pikir-pikir lagi Dan kalau kalian pengen rusuh, pastikan spell retry kalian sedang ready Biar berhasil Tapi, kalau nggak ready Yang mending nggak usah sih, menurut gue Karena, takutnya, saat kita merusuh buff lawan Tapi spell retry kita lagi cooldown Buff yang kita rusuh itu Malah dapat dengan hyper lawannya Jadi, yang ada lebih untung lawannya Buff kita diambilnya Dan buff dia, malah kita bantu ambil Selanjutnya Saat kalian bermain solo sebagai hyper Kalian nggak usah terlalu nurut sama tim kalian Misalnya, kalian disuruh rotasi ke lane atas atau lane bawah di early game Itu nggak usah kalian turutin guys Karena tugas utama kalian itu farming dulu Supaya goal yang kalian peroleh banyak dan item kalian cepat jadi Nah, untuk urusan rotasi itu Sebenarnya, tugas seorang romer dan support Jika rotasi mereka searah dengan rotasi farming kita Kayak contohnya, kita lagi ambil purple buff Dan turtle bentar lagi muncul di lane atas Lalu, romer dan support Kalian sedang rotasi ke atas Nah, begitu baru dah kalian turutin ya Ya, intinya, kalau kalian mau rotasi Kalian perkirakan dulu Ada untungnya nggak Kalau goal rotasi, bisa ngekill lawannya nggak? Atau bisa push to rate-nya nggak? Kalau menurut kalian nggak bisa ngekill ataupun push to rate Lebih baik kalian farming aja Daripada kalian rotasi Tapi nggak dapat apa-apa Lalu, saat kalian bermain sebagai hyper Kan otomatis kalian nih yang megang rate 3 di tim kalian Jadi, saat turtle ataupun lord memuncul Usahakan spell rate 3 kalian nggak cooldown Supaya bisa ambil turtle dan lordnya Dan kalaupun spell rate 3 kalian sedang cooldown Lalu tim kalian maksa untuk suruh ambil turtle ataupun lord Itu lebih baik kalian abaikan saja Kecuali jika tim lawannya wipe out Atau berada jauh dari area turtle dan lordnya Dan tips terakhir, yaitu Bermainlah dengan seobjektif mungkin Kill memang perlu, tapi push to rate lebih penting Jadi, saat kalian rotasi Berhasil kill lawan dan lane-nya kosong Langsung aja kalian push to rate Setelah itu baru kalian lanjut farming Atau rotasi lagi Oke guys, itulah tips main hyper Ketika bermain solo Ya, kayak jadi egois sih kita mainnya Cuma ya, kita harus sadar diri juga Kalau skill yang kita miliki ini Mampu nggak gedong tim Kalau udah yakin Gas, kalau masih ragu-ragu Mending nggak usah Ya, seperti yang gue bilang pada awal tips tadi Percaya diri memang baik Tapi sadar diri lebih baik Kalau dalam satu tim pada PD semua player-nya jadi hyper Bisa jadi satu tim isinya roll hyper semua Oke guys, cukup sekian video gue Jika kalian ada saran, kritikan, ataupun request Silahkan kalian beritahu gue melalui kolom komentar Dan jika kalian suka dengan video ini Silahkan kalian tekan tombol like-nya Jika nggak suka, tekan aja tombol dislike-nya dua kali Dan jangan lupa Buat kalian yang pengen joki rank ML kalian Silahkan gunakan jasa joki gue Dijamin dah, murah dan aman pastinya Buat kalian yang minat Langsung aja DM Instagram Wallace Gaming Store Oke guys, keep calm and stay cool Sub indo by broth3rmax